shalom selamat pagi sate pagi hari ini bertemakan seni memakai parfum karya pendeta dokter Andar Ismail dari seri buku selamat berbakti terbitan PPK Gunung Mulia memakai parfum itu ada seninya pakainya cuma sedikit tetapi jangan lupa terlalu sedikit sehingga tidak tercium sama sekali namun yang pasti pakai parfum tidak boleh terlalu banyak sebab nantinya orang yang menciumnya bisa kelenggar atau semaput seni berikutnya adalah tentang bagaimana dan dimana pakai parfum itu bukan dikecerot seperti kecap tetapi dioles dimana diolesnya nah itu seninya pilih titik yang strategis bukan di sekujur tubuh tetapi hanya di bagian-bagian tertentu apa itu bagian-bagian tertentu eh mau tahu aja itu kan rahasia perempuan penyebab lain mengapa parfum dipakai cuma sedikit adalah karena harganya aduh hai botol kecil yang isinya cuma beberapa tetes harganya bisa puluhan dolar itu sebabnya semua botol yang parfum berukuran kecil pokoknya memakai parfum itu ada seninya pernah Tuhan Yesus menghadapi seorang wanita yang tampak seperti tidak tahu seni parfum ceritanya terdapat di Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan 9 wanita itu membawa parfum untuk Yesus bukan dalam botol kecil melainkan dalam suatu buli-buli kualang ayat 3 menurut Yohannes 12 ukurannya setengah kati mungkin lebih dari setengah liter parfum itu berkualitas tinggi yaitu minyak narwastu murni yang mahal harganya di ayat 3 mungkin kalau zaman sekarang minyak itu setara dengan merek mods Bocheron channel David of Hermione Gildo Fendi Gianni dan seterusnya persoalat timbul karena wanita itu menuangkan seluruh isi botol parfum itu di kepala Yesus bila menurut Yohannes di kaki Yesus parfum itu bukan dioles melainkan dikucurkan semua orang di ruangan itu langsung menoleh pasti hidung mereka tertusuk oleh harumnya menurut Yohannes bau minyak semerbak di seluruh rumah itu mereka juga menjadi gusar untuk apa pemborosan minyak narwastu ini sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan luangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin di ayat 4 dan 5 reaksi itu sungguh bisa dimengerti sayang sekali parfum yang begitu mahal dituang sehingga tumpah di lantai akan tetapi ternyata reaksi Yesus sangat berbeda ia berkata biarkanlah dia mengapa kamu menyusahkan dia di ayat 6 Yesus bersikap demikian kerenan yang dilihatnya bukan minyak wangi melainkan motivasi dan intensi dibaliknya ia menilai perbuatan wanita itu sebagai ungkapan cinta kasih Yesus berkata ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku di ayat 6 memang disini terjadi pemborosan tetapi agaknya kini bisa disebut pemborosan yang kudus bagi perempuan ini buli-buli parfum itu juga mahal sekali mungkin ini adalah hasil tabungannya selama beberapa tahun tetapi inilah cara yang dipilihnya untuk mewujudkan kedekatan kemesrahan dan cintanya kepada Yesus ibadah adalah ungkapan rasa dekat rasa mesra dan rasa cinta kepada Kristus bahkan Yesus melihat sebuah simbol dalam perbuatan perempuan ini Yesus berkata tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan pengukuranku di ayat 8 dalam adat Yahudi jenasa digosok dengan minyak wangi mungkin perempuan ini juga berpirasat bahwa kematian Yesus sudah dekat karena itu ia ingin mengungkapkan cinta justru selagi Yesus masih hidup ia berpikir apa gunanya memberi minyak wangi pada jenasa orang mati toh tidak mungkin mencium apa-apa lebih baik sekarang humpung Yesus masih ada maka diambilnya botol parfum kesayangannya akhirnya berjalanlah ia ke rumah itu dihampirinya Yesus dipeluknya kaki Yesus dengan penuh perasaan kemudian dibukanya botol itu dituangkan parfum itu lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekaknya dengan rambutnya di Yohanes pasal 12 R3 ia merasakan kedekatannya itu ia merasakan kemesraan itu ia merasakan cinta itu ia menghirup dengan tarikan nafas yang sangat dalam wuuh wanginya amin mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih kami dapat belajar dengan sosok wanita yang telah memberikan minyak darwastu kepada Yesus biarlah kami juga mempunyai motivasi sama untuk menyembah dia amin 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 biarlah you abgesesuatu ичего yang terburuk you again and Die du regierst und näherst fort und fort Dann jauhst mein Herz dir großer Herrscher zu Wie groß bist du, wie groß bist du Dann jauhst mein Herz dir großer Herrscher zu Wie groß bist du, wie groß bist du Und seh ich Jesus auf der Erde wandern In Knechtsgestalt, voll lieb und großer Wund Wenn ich im Geiste seh sein göttlich handeln Am Kreuz bezahlen viele Sünde schuld Dann jauhst mein Herz dir großer Herrscher zu Wie groß bist du, wie groß bist du Dann jauhst mein Herz dir großer Herrscher zu Wie groß bist du, wie groß bist du Und auch den Geist vom Vater und vom Sohne Verehren wir und preisen seine Macht Wenn er uns geht, bis zu des höchsten Throne Die Liebe uns hat zum Geschenk gemacht Dann jauhst mein Herz dir großer Herrscher zu Wie groß bist du, wie groß bist du Dann jauhst mein Herz dir großer Herrscher zu Wie groß bist du, wie groß bist du Wie groß bist du, wie groß bist du Wie groß bist du, wie groß bist du Wie groß bist du, wie groß bist du